Ya, sekarang saya ditepang kunci nih. Jadi tadi kita ke Candi, kuncinya patah. Nah, kita sekarang lagi buat kunci baru nih. Kita cari dulu persamaannya. Jadi mobil tadi ditinggal di Candi. Jadi sekarang kita ke kota, ke pasar di Jambi. Kita sebentar lagi akan buat kunci untuk dipakai. Dijajal di mobil. Terima kasih. 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 Kalau kita menjelang dari kota Jambi, ingin mendekat ke Muara Jambi yaitu di kawasan Candi, mendadak angin topan, mendadak angin topan, dan hujan besar sekali. Jadi saya juga sangat heran, karena sudah berhari-hari tidak hujan, mendadak gelap dan angin topan. Dan persis kurang lebih 100 meter dari Candinya, mobil kawan saya yang paling depan, kita berempat, itu ada pohon tumbang, jadi kita berhenti. Nah, saya juga tidak tahu ada virasat apa, karena memang rencana semula kemarin itu saya pribadi kepingin bermalam di Candi, kompleks Candi untuk kemping. Tapi karena sesuatu hal, kawan saya akhirnya mengajak untuk bermalam di kantornya teman saya, yaitu kurang lebih 60 kilometer sebelum kota Jambi. Dan akhirnya saya berpikir, ini ada satu virasat, karena kita mau pergi selalu terhalang. Akhirnya kita paksakan aja pohon kita terobos, dan kita sudah sampai di parkiran, hujan semakin deras. Dan mobil saya kebetulan di sebelah kiri kacanya bocor. Akhirnya saya ada satu rasa bahwa, ah saya nggak jadi turun, saya tunggu aja atau kawan saya yang nggak pergi. Rupanya, rencana saya ini tidak bagus. Akhirnya, kawan saya pinjam kunci untuk mengambil barang, diputar, kuncinya patah. Teman-kawan saya sempat panik, karena terbetulan satu kunci ini untuk kunci kontak juga. Dan ini ada di tengah-tengah kompleks parkiran Candi, dan kurang lebih sekitar 15 kilo untuk ke kota. Dan jam sudah menunjukkan sekitar setengah 4 sore. Oke, akhirnya saya berpikir, oke kalau begitu saya kemungkinan saya akan tinggal di Candi aja malam ini. Karena saya sudah komit kemarin. Ternyata setelah saya, akhirnya setelah saya pergi ke Kota Jabi, saya menemukan tukang kunci, saya kasih beliau, beliau ngambil dari lemari, dipasang, dibuat, tidak ada lebih dari 10 menit. Jadi, seolah-olah kunci itu memang sudah tersedia. Akhirnya saya bayar, saya datang lagi. Jadi, dalam waktu kurang lebih 45 menit saya sudah bisa buka mobil dengan normal. Jadi, saya berpikir, saya tidak akan meninggalkan Candi. Akhirnya, saya parkir mobil karena hujan sudah terang. Akhirnya saya parkir mobil. Lalu saya turun untuk mengadakan satu penghormatan atau respect ke Candi tersebut. Jadi, total sejak saya masuk ke Candi, sejak angin ribut dan hujan lebat, sampai saya keluar dari Candi kurang lebih 4,5 jam. Jadi, memang ini adalah salah satu cerita di mana kejadian-kejadian ini yang sebetulnya menahan kita untuk supaya kita lebih sabar, jangan tergesa-gesa dan kalau sudah ada pemikiran-pemikiran kita akan mengunjungi sesuatu. Jangan dipatalkan seenaknya saja dan saya merasa memang ini adalah cara untuk supaya kita lebih lama tinggal di Candi tersebut. Dan akhirnya, kawan-kawan sudah menunggu dan sekarang saya terpaksa harus meninggalkan Candi karena saya tidak bisa tinggal di dalam Candi. Jadi, harus minta izin ternyata. Juru kuncinya bilang, Bapak boleh tinggal kalau mau camping, tapi harus minta izin. Jadi, akhirnya kita jalan. Dan saya merasa lega karena mobil saya jalan kembali, teman-teman saya juga tidak terlalu lama menunggu, dan mereka juga sudah puas karena sudah melihat Candi. Dan seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Semua lancar. Jadi, saya mengucap terima kasih juga kepada yang di atas bahwa semua kesulitan yang ada itu ada maknanya. Jadi, bukan sekedar kesulitan, tapi ada jalan supaya kita lebih sabar lagi, lebih taat tidak mengingkari janji. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ambil positifnya. Nah, sekarang sudah jam 6 kurang 10, kita tetap akan meluncur ke Pakan Baru. Mengenai sampai ke Pakan Baru, jam berapa atau sampai atau tidak, kita belum tahu. Tapi planning kita tetap ke Pakan Baru. Ya, harapan saya semua yang terjadi masalah-masalah di dalam perjalanan ini adalah salah satu peringatan dari hidup kita. Jadi, semua kejadian-kejadian janganlah selalu bilang masalah. Kita adalah cari solusi. Jadi, bukan masalah, tapi solusi. Apapun yang terjadi, yaitu solusi, bukan masalah. Ya, teman-teman, ini kecelakaan ini sekarang. Jadi, truk muat sawit, pas di tikungan, ya adu kambing, truk adu kambing. Yang dari sana kontainer. Wah, ini mungkin mati ini penumpangnya. Ya, penumpangnya mati. Ya. Baru saja terjadi, baru saja terjadi ini. Ya, memang tikungan antara Jambi dan Pakan Baru, itu sangat rawan sekali. Jadi, baru saja terjadi. Kita berakan. Ya, setelah kita drive 12 jam, kita sekarang akan beristirahat. Sebetulnya, kita bisa tetap langsung. Cuman, karena antara kota dan kota terpotong oleh pohon sawit. Jadi, kita harus cari di kota ataupun di salun tempat, tapi yang bisa buka kembing. Nah, di situ kita sekarang lagi berhenti, karena teman kita polisi. Jadi, permasalahannya untuk saya pribadi, saya bisa tidur dalam mobil, ada tenda pop-up tent, tapi ada satu teman yang tiga orang, tapi harus buka tenda. Jadi, kita sekarang harus cari tempat yang bisa buka tenda, tapi bukan di kebun sawit. Karena terlalu malam, terlalu riskan kalau di kebun sawit. Akhirnya, kita sekarang coba mencari ada halaman yang agak luas, yang luas, sehingga kita akan coba buka tenda di situ. Ya, akhirnya kita menemukan satu lost man, tapi setelah saya cek kamar oke, cuman karena tidak ada cendela dan disemprot pakai bygone. Jadi, saya tidur di tenda saja, paling nanti besok numpang mandi. Sudah jam 11, ya kita sudah 12 jam di jalan, dan besok pagi kita akan meneruskan ke Pakan Baru. Karena Pakan Baru masih 200 kilo, 200 kilo ditempuh dalam 6 jam. Jadi, kalau kita lanjutkan, kita akan sampai Pakan Baru jam 4 pagi. Jadi, kita istirahat, besok kita jalan laki. Karena teman-teman sudah pada capek sekarang. Jangan lupa, subscribe, dan juga follow Instagram saya, Happy Cool Lucky Expedition.